Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampura Asun Selamat pagi pemirsa Polo Karo TV di Masjid Rada Masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Maka pada pagi hari ini kita akan berkunjung ke salah satu rumah bersejarah Yaitu rumah perumusan teks proklamasi Tepatnya di Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat Ikuti terus bersama kami Polo Karo TV Nah pemirsa, Alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu rumah keturunan Tionghoa Beliau lahir di Pisang Sambo, Tirta Jaya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat Beliau lahir pada tahun 1880 dan meninggal 1964 Beliau adalah pemilik rumah di Dusun Bojong, Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang Tempat Bung Karno dan Bung Hatta dihinapkan atau diculik oleh para pemuda Di antaranya ada Malik, ada Hairul Saleh dan Soekarni Peristiwa penculikan itu bertujuan menuntut agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan segera Maka di rumah ini pula naskah teks proklamasi dipersiapkan dan ditulis Pemirsa Purwakala TV Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis Yaitu 16 Agustus tahun 1945 di Rengas Dengklok Tepatnya di rumah Jawa Kiyosyong Naskah teks proklamasi ditulis di rumah ini Bendera Marah Putih sudah dikibarkan para pejuang Rengas Dengklok Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 1945 Karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka Selain kedua bapak bangsa itu Rumah ini ditinggali pula oleh Soekarni, Usupunto, Dr. Sucipto, Ibu Patmawati, Guntur Soekarnoputra Dan lainnya selama 3 hari Yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus tahun 1945 Joe Kiyosyong pemilik rumah tersebut Ia merelakan rumahnya ditempati oleh para tokoh pergerakan yang telah menjadi bapak bangsa Hingga kini rumahnya masih dihuni oleh keturunannya Pemirsa Purwakala TV Joe Kiyosyong pernah berwasiat kepada keluarganya Yang menempati rumah bersejarah itu harus bersabar Tak diperbolehkan merengek minta-minta sesuatu kepada pihak manapun Bahkan harus rela setiap hari menunggu Bersabar Menunggu rumah mereka Demi memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu Yang ingin mengetahui sejarah perjuangan bangsa Demikianlah pemirsa Purwakala TV Sumer yang kami baca Tentang rumah bersejarah Peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta Tepatnya di Rengas Dengklo, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat Rumah ini menjadi saksi sejarah Dari dulu sampai saat ini Rumah ini tetap diabadikan Ini menandakan bahwa tempat ini merupakan Tempat sejarah perjuangan bangsa Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Terima kasih Terima kasih